Halo selamat datang kembali bareng gue Adam Harits di channel ini Kali ini gue pengen membahas tentang Ingat gak waktu gue pernah bahas soal rekor 7 ruby termahal di dunia? Nah sekarang gue pengen bahas tentang 6 rekor penjualan diamond atau berliang termahal di dunia Harganya bakal mencengangkan membuat lo sedikit gara-gara kepala dan Begitulah oke Jangan kembali bareng stay tune langsung kita akan mulai dari yang paling awal Kita mulai dari nomor 6 The Winston Blue Diamond Yang dikenal dengan sebutan Fancy V-Fit Blue Diamond Belian ini sejatinya disebut Fancy V-Fit Blue Diamond Tetapi ketika dibeli oleh Harry Winston pada tahun 2014 Diberi nama menjadi The Winston Blue Berat dari berlian ini adalah 13,22 kret Dan diketahui sebagai salah satu berlian atau blue diamond terbesar di dunia Berlian dengan pier shape ini laku di Balai Lelang pada tahun 2014 Sebesar 23,8 juta dolar Amerika Saudara-saudara Boleh, boleh, boleh Gak main-main ya Oke Jadi kalau dihitung-hitung 13 kret 23,8 juta Berarti per kretnya 2 juta dolar Dahsyat Oke next Nomor 5 The Pink Star Diamond Yang pertama kali ditambang atau ditemukan di South Africa pada tahun 1999 Pada awalnya berlian ini diberi nama Stainmatch Pink Sebelum pada akhirnya dibeli oleh Chow... Chow Thai... Chow Thai... Chow Thai... Chow Thai... Hook Enterprise Dari Balai Lelang Southerby pada tahun 2017 Berlian dengan clarity yang flawless ini ya diketahui sebagai salah satu pink diamond terbesar ya Berukuran 59,6 kret dengan shape oval Yang laku Atau dibeli sebesar 71,2 juta dolar Amerika Wow Itu baru nomor 5 bro Sudah 31 juta dolar itu Berapa duitnya itu? 1 triliun mungkin ya? Ya sekitar segitu ya Ya tapi itu pink diamond ya Fancy Vivid Pink Diamond Nanti kalian akan lihat gambarnya disini Ya itu nomor 5 Oke Yang mana-mana masih ada nomor 4 Nomor 3, nomor 2, nomor 1 Saik napas Lanjut Sekarang nomor keempat The Centenary Diamond Ketika ditemukan dalam kondisi roughnya Berlian ini beratnya mencapai 500 kret Lalu kemudian di cut menjadi bentuk hard shape The perfect hard shape dengan berat 273,58 kret Meskipun terbuang hampir setengahnya Itu sepadan dengan warna dan clarity yang didapatkan Warnanya bener-bener D dan color clarity nya flawless Ditemukan itu Oke Dan berlian ini ditaksir Kalau dari data yang gue dapat Berlian ini tidak terjual atau dibeli siapapun Tetapi ditaksir mencapai 100 juta dolar Amerika Gak usah ke mall dah bang Heee Alpaya juga udah girang gue Eh dah bang Oke Itu seharga Ronaldo 94 juta Klub gue nih Roma Ya Roma sekarang ditaksir 700 juta dolar Berarti 7 berlian ini bisa beli 1 Roma Yang nomor 3 sekarang Disebut dengan The Hope Diamond The Hope Diamond ini punya sejarah panjang Karena berbeda dengan diamond-diamond yang sebelumnya Dimana ditemukannya bisa dibilang baru Diamond ini dipercaya atau diyakini Menurut literatur yang ada Ditemukan sejak tahun 1600an Di India Lalu pada saat itu Diamond ini dibeli oleh King Louis XIV Tepatnya pada tahun 1668 Berlian dengan warna dark grey blue color ini Sempat dicuri pada tahun 1791 Lalu hilang Dari peredaran gak diketahui Sampai tiba-tiba ditemukan di London Pada tahun 1839 Lumayan lama tuh Ya Hilang dari peredaran Baru akhirnya Pada tahun 1949 Harry Winston membeli berlian ini Dan menyumbangkannya Kepada Smithsonian Institusi Dan ditaksir berlian ini Senilai 200 sampai 250 juta dolar Amerika Ditaksir loh ya Berarti bukannya laku terjual Tapi ditaksir Kisaran harga segitu Karena barang ini memang Tidak diperjual belikan Ya Oke Next So number two right now Prepare yourself Persiapkan diri kalian Oke Mendengar Ini lainnya Karena ini menurut gue Agak Gitu lah ya The Culinan Diamond The Culinan Diamond Adalah raf diamond terbesar Yang pernah ditemukan Yaitu seberat 3106,7 krep Itu gimana ya Gede lah Itu raf Bentuknya raf loh ya Ditemukan pertama kali Di Afrika Selatan Tahun 1905 Tepatnya di Culinan itu Makanya disebut sebagai Culinan Diamond Akhirnya belian itu diberikan Kepada King Edward VII Nah Dari raf 3100 krep tersebut Akhirnya di cut Menjadi 9 buah Atau 9 pieces diamond Dan yang terbesar Dari 9 itu Seberat 530,2 krep Dan ditaksir Keseluruhan dari diamond ini Senilai Any idea Ada yang punya ide Berapa Coba tebak Tadi kan berapa List sebelumnya kan 200-250 juta gitu kan Sekarang berapa taksirannya 2 billion dollar 2 billion Bukan 2 billion dollar Manchester United Berapa itu harganya Kalo mau dibeli sama Sheikh Arab kan Pernah ada rumornya tuh Kalo gak salah kan Sekitar 2 sekian billion dollar Jadi sama harganya nih Dengan Dengan belian nomor 2 Termahal Di dunia ini nih Iya Serius ini gak boh Kalian bisa Cross check data yang gue dapet Lanjut Nah sekarang Number 1 Number 1 Number 1 Kohinur diamond Agak susah menyebutnya Tetapi emang itulah sebutannya Ini adalah salah satu Berlian Cut Perfect cut Terbesar di dunia Dengan berat Sebesar 105,6 crat Jadi berlian ini Memiliki history yang cukup panjang Ya Dan sedikit Complicated Gue akan sedikit jabarin Oke Berlian dengan bentuk oval ini Diakini pertama kali Ditambang Di India Pada tahun 1300an Batu ini Memiliki cerita yang syarat Kontroversi Karena Negara Inggris Dituduh mencuri Berlian ini Dari India Dan diakui Menjadi milik Inggris Tepatnya pada tahun 1850 Setelahnya Barulah Prince Albert Mengcutting Berlian ini yang tadinya Dengan berat 186 crat Menjadi 105,6 crat Berlian oval ini Juga diketahui Memiliki nama lain Yaitu The Mountain of Light Atau Sebutan keduanya The Diamond of Babur Sekarang kita bicara Taksirannya Oke Entah mengapa Ya Gak tahu apa Karena memang Berlian ini Priceless Harganya tidak diketahui Atau tidak ada Taksiran Alias Unlimited Alias Gak ada harganya Gak ada yang tahu Harganya berarti Di atas 2 bilion Gak tahu Gak ada yang tahu Why? Karena gue juga gak ngerti Gue gak mengerti Kenapa bisa ada Berlian yang Tidak ada Taksirannya Sehingga Dikategorikan Menjadi berlian Dengan value Tertinggi Atau termahal Sampai Sampai Tidak bisa Ditaksir Let's give a big applause Oke To one of a kind Diamond Itulah tadi Kurang lebih 6 list Berlian termahal Di dunia Ada yang terjual Ada yang sebatas Taksiran Wow Kita pernah bahas Soal ruby kan Yang ruby aja Cuman maksimal Berapa tuh 30 juta ya Kalau gak salah Itu aja Kita udah geleng-geleng semua Dan gue juga baru Ngeh Bahwa berlian Ternyata bisa Sampai segila ini Gue kira Cuman liga bola aja Yang bisa Jual beli main Dan jual beli klot Gila-gila Ternyata Ya Mudah-mudahan Kita di Indonesia Bisa Kalimantan bisa ditemukan Berlian yang gede-gede kan Siapa tau Ya gak Kan belum pernah diolah Secara Betul-betul Sama pemerintah nih kan Siapa tau ketemu Kan gak mungkin Karena gue pernah denger isu deh Kayaknya zaman Soekarno itu Pernah ditemukan berlian besar Dari Kalimantan Di Banjar Kalimantan sana Kalau kalian ada yang Pernah dengar cerita soal Soekarno Ketika mendapatkan Berlian itu Mungkin bisa komen Bisa komen dan cerita Soal pengetahuan kalian Tentang itu Karena jujur aja Pengetahuan gue Agak terbatas tentang itu Jadi Gue sangat amat Tertarik Untuk mendengar cerita dari kalian So oke ya semuanya Jangan lupa untuk subscribe Comment Dan tentunya like Seperti biasa Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Thanks Bye 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 bye